Musik Lokasi pegunungan ini ada di salah satu jalur hiking panjang di Eropa. Membentang sejauh 150 km melewati Swiss, Itali, hingga Perancis. Treknya yang panjang menjadikan jalur ini memiliki beragam kontur. Salju yang dingin, hamparan sabana hijau, sungai deras, hingga batuan yang runcing dan terjal, semua ada di sini. Tidak heran, jalur ini disebut sebagai salah satu jalur hiking terbaik di dunia. Ini adalah petualangan kami berjalan 10 hari di Tour de Mont Blanc. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman, nama saya Furky. Di pendakian ini adalah kali pertama saya trekking di benua Eropa. Persiapan sudah dilakukan 6 bulan sebelumnya. Hari ini saatnya berangkat. Di turdu monblanc saya nggak sendiri. Kalau teman-teman pernah nonton video Everest Basecamp saya kemarin, mungkin teman-teman tahu. Saya pergi sama Kak Vili, Bang Sena, Fabian, dan Stan. Tapi sayang, Bang Ojan yang kemarin ikut ke EBSC juga, kali ini nggak ikut. Eits, tapi nggak disangka-sangka, kami ketemu Bang Ojan di bandara. Katanya lagi mau dinas keluar kota. Ya ampun, bisa pas banget. Siapa coba ini? Kami, aku bintang tambu dadakan ya. Bintang tambu dadakan. Masuk datang. Aku ikut ke Mont Blanc. Lanterin ya sampai depan pintu pesawat. Ya, siap. Untuk menuju ke titik awal pendakian, kami akan menuju daerah bernama Lecheurge di Perancis. Bandara terdekat dari Lecheurge adalah Bandara Genewa di Swiss. Berangkat kali ini, saya hanya berangkat bersama Kak Vili, karena Fabian dan Bang Sena berangkatnya nyusul 2 hari setelah kami. Lalu Stan akan langsung ketemu kami di Geneva, karena dia akan berangkatnya dari Amrik ya guys. Kenapa kami duluan? Karena saya mau ketemu kakak saya dulu, sedangkan Kak Vili mau jalan-jalan aja. Dari Jakarta, kami naik pesawat ke Dubai selama 8 jam. Lalu transit di Dubai selama hampir 10 jam. Lalu dilanjut pesawat lagi dari Dubai ke Geneva selama 7 jam. Jumlah perjalanan sekitar 25 jam lah. Waduh. Sesampainya di Dubai, seperti biasa saya dan Kak Vili langsung cari tempat ngemper biar bisa buka laptop dan ngerjain kerjaan yang bisa dikerjain. Pendakian belum mulai, jadi masih mode kerja ya guys. Oke teman-teman, habis ngemper kita mau geser ke gate kita. Teman-teman dapat tidur sekitar 3 jam lah. Dingin banget. Jadi tadi tuh disini hangat, tapi tiba-tiba dingin. Ternyata manusia-manusianya udah pada bangun, jadi penghangat. Penghangat manualnya hilang. Transit memang gak perlu kemana-mana, tapi menunggu itu memang selalu melelahkan. Kondisi AC yang dingin dan pikiran yang harus terus standby takut kalau ada perubahan schedule flight membuat badan gak bisa total istirahat. Setelah 10 jam kurang transit, tiba waktunya flight ke Geneva. 6-7 jam lamanya. Yap, yang bisa kamu lakukan hanya makan, tidur, atau buka laptop lagi. Hehehe. Nah, teman-teman kita sudah sampai Swiss. Kita sudah sampai Geneva. Lancar. Untuk pertama kalinya gue ke imigrasi, John. Dulu. Duh, enggak. Tuh. Tadi kalau aku diajak ngobrol dulu, Kak. Soalnya ketugasnya ganteng. Tidak, waduh. Tadi lu berat banget. Repot banget buat dia. Tadi tuh, Kak, sebenarnya orang imigrasi aku nanya-nanya bahwa bahasa Inggris. Terus tiba-tiba diem dan kayak mau ngomong, nanya sesuatu, tapi dia enggak tahu bahasa Inggrisnya. Tiba-tiba dia ngomong bahasa Prancis. Kamu malu Prancis banget, saya om. Sampai di Geneva, kami harus mencari bis untuk menuju hotel yang sudah saya booking sebelumnya. Ini nih PR saya yang belum beres. Saya belum sempat cari tahu sebelumnya bagaimana menggunakan bis di sini. Setelah satu jam googling dan tanya sana sini, akhirnya kami berhasil naik bis. Nah, teman-teman, kita sudah naik bis. Soalnya enggak tahu keluar dari airport, mulai kapan-kapan, di sini enggak ada doce. Kalau mau naik bis, kita harus beli tiketnya dulu di mesin. Sedangkan kita enggak ada koin, ada justruan kertas dan enggak mungkin seratusnya. Jadi naik aja dulu-dulu deh, harus naik aja dibantuin orang. Teman-teman, kita sudah naik bis tadi sekitar 20 menit. Tapi diturunin karena bisnya enggak lanjut. Jadi kita nanti akan lanjutin pakai nomor yang sama. Atau naik nomor 66 atau naik 64. Tapi nanti ke hotelnya lebih dekat jalannya. Kayaknya enggak apa deh, 64 aja. Walaupun agak lama ya. Bisa muter dulu lah, kayak angkot gitu. Enggak apa lah, coklat banget ini. Jarak dari airport ke hotel itu hanya 6 kilo. Dan 10 menit saja jika menggunakan taksi. Tapi kami pakai bis, baru 2 jam bisa sampai hotel. Tapi itu karena kami kurang paham dan jadinya keliling-keliling dulu ya guys. Yang unik, walau hanya berjarak 6 kilo dari airport ke hotel. Kedua tempat ini berada di negara yang berbeda loh. Airportnya ada di Swiss, hotel kami ada di Perancis. I want to check-in under name Korki Lagung. This is my passport. Ke akhirnya, sampai juga kodenya. Sising! Welcome! Sising! Wah, jadi teman-teman, disini ada kamarnya itu kayak di Nepal, jadi hanya kamar. Sedangkan kamar mandi dan shower-nya beda ruangan. Ada di ujung selasar gitu. Suhunya enggak panas, tapi terik. Gimana ya? Jadi anginnya angin dingin, tapi marah adinya tetap terik gitu. Kayak di ini lah, kayak di Lembang-Lembang. Ya, kayak di Lembang. Sekarang jam 16.19. Beda berapa jam sama di Indo ya? Beda 5 jam sama di Indonesia. Sesampainya di hotel, kami mengistirahatkan kaki sembari cuci yang bisa dicuci. Lumayan lah. Oh iya, walaupun jam 8 malam, disini masih ada matahari loh buat ngejemur. Eh, disebut 8 sore atau 8 malam ya. Soalnya disini maghribnya jam setengah 11. Oh iya, walaupun matahari masih terang. Tapi mata dan badan udah ngantuk banget. Mungkin karena jam biologis badan, masih ikut jam Indonesia. Hehe. Swiss dan Perancis termasuk ke dalam negara dengan biaya hidup tinggi. Terlihat dari biaya-biaya hotel yang bagi saya cukup spetakuler ya. Saat mencari hotel dulu, kebanyakan hotel rata-rata harganya 4-5 jutaan rupiah untuk satu kamar untuk dua malam. Tapi akhirnya nama hotel ini dengan harga 1,5 juta per dua malam. Lumayan lah. Di hari kedua ini, kami jalan-jalan keliling di sekitar hotel. Langsung mencari Magdi buat makan. Hehe. Disini orang banyaknya kemana-mana kalau nggak jalan kaki, naik sepeda, atau naik bis. Karena kami nggak punya sepeda, jadi ya jalan kaki aja. Dan memang, sekali makan di restoran, disini tuh bisa abis 300-400 ribu rupiah. Ya, waktu itu pilihan kami, yaitu tadi. Kalau nggak Magdi, ya paling beli sendiri bahan makanan instan di supermarket. Jalan-jalan beli ini, makanan asli disini. Nanti kita lihat. Jadi kita nggak tahu nih, makanan asli disini sama kayak ketoprak, ya. Nggak tahu apa namanya yang tadi kita pengen. Mimpi yang basah. Cuma kita cari nggak ada. Adanya ini. Kalian tahu ini apa? Di tulisannya, kalian mungkin tulisannya cross-sign gitu kan. Nah, dibacanya gue coba, cross-sign. Nah, kalau ini, kelihatan nggak ya? Ini mah di Indonesia namanya? Donut. Donut. Tapi, bahasanya kayak estetik banget. Ini harganya sekitar 1, berapa dolar. Jadi mungkin sekitar 15 ribu sampai 20 ribuan satu. Eh, mahal. Yang ini lebih murah. Nggak tahu berapa tadi ada. Pokoknya, beli dua ini sekitar 3, sekian dolar. Jadi apa tuh? Euro. Eh, 3, sekian euro. Jadi, ya, 50 ribu. Gini. Kita coba ya. Kita coba. Nah, buah-buah mahal. Mantap. Nah, karena ini mahal. Jadi, kita juga tadi belanja ke supermarket. Buat makan malam. Ini aja. Ini itu 1 euro. Jadi, 15 ribu segini. Ini cuma murah. Ini murah. Ini murah. Ini makan malam aku. Terus, aku juga beli burger. Tapi, karena disini burger mahal. Jadi, aku beli yang mini burgernya. Malamnya, kami mulai packing. Karena besok, kami akan bertemu stand, menyebut Bang Sena dan Fabian di bandara, lalu berangkat ke Lesos, titik awal pendakian kami. Laptop kita aja, ada berapa nih beratnya? Mantul. Let's go. Barang mebeng, Bang. Mebeng. Tapi, ini asli berat banget ya, guys. Ya, memang sih. Ini kan barang bawaan buat trik, bukan buat mendaki. Jadi, pasti lebih banyak. Kalau buat mendaki, nanti ada yang dikurang-kurangin. Senang banget, akhirnya ketemu stand lagi. Dulu, habis dari EBC, stand pernah bilang, tahun depan kalian kemana? Pokoknya, kemanapun, saya ikut ya. Tentu aja dengan senang hati kami iyain. Orangnya seru dan banyak cerita. Selamat pagi. Nah, akhirnya Bang Sena dan Fabian dateng. Sekarang Fabian ikut karena lagi libur sekolah. Udah lama banget gak ketemu Fabian. Dan ini kali pertama stand ketemu Fabian. Pendakian kali ini sudah saya persiapkan dari 6 bulan sebelumnya. Dari non-taktis pendakian seperti bikin visa saingan, bukun-bukun nilapan dan kendaraan, nentuin lokasi nginep di mana beli logistik, hingga ke teknis pendakian seperti cek jalur, ramalan cuaca, durasi perjalanan prahari, elevasi gen, dan lain-lain. Semua hal ini setelah saya rangkum, saya share ke tim. Awalnya saya kira pendakian ini akan 11-12 lah seperti EBC. Apalagi seluruh anggota tim udah pernah ke EBC semua. Namun setelah saya cek jalur, elevasi gen, dan durasi, astaga, ini akan jauh lebih melalahkan dari EBC. Di EBC kemarin dalam sehari kami hanya berjalan sekitar 5-6 jam dengan jarak kisaran 11 km per hari. Sedangkan di sini, di TMB, kami harus berjalan sekitar 8 jam sehari dengan jarak rata-rata 14-19 km untuk sampai di titik penginapan yang sudah di-boking dan ditentukan sebelumnya. Ya ampun. Well, tapi pastinya sesuatu yang menantang pasti akan banyak cerita. Hei. Di sini ada berapa, Beth? Ada. Tiga. Tiga. Itu sama satu lagi, ada empat. Di sini? Di dua. Di situ, itu King Beth. Biasanya dua orang. Ini banyak banget Fabian bawain indomie aku sambil dibawain rep. Biar nggak remuk, guys. Sambil kalau remuk, nggak bisa dimakan. Biar bisa dinikmati ya. Thank you. Di Leishos, kami nggak booking hotel, tapi pakai Airbnb aja. Jadi lebih murah. Kan banyak, kan? Hei. Ya, sama saya, teman-teman. Kita lagi jalan dulu mencari makan. Wow, what is that? Dua orang. Thank you. Ayo, Kak, nyalain, Kak. Kayak orang tahun. Sorry. I think you should grab it. Sini. Nah. Gaya banget. Koreknya kere banget. You're welcome. Mau apa kamu? Mau tau. Oh, very good. You're an expert. Actually, you're not a cook. Man, Sen. This is your coffee. Cobain. Lagi ngapain, Kak Fili? Lagi mengumpulkan mood dan tenaga untuk repacking. Tendang terus. Tendang terus. Tendang terus. Tetap. Anywhere, everywhere is Indomie. Selera tu. Sekarang Fabian udah gede, udah bisa packing sendiri ya. Ayo, Fabian. Show me, Fabian. Caranya. Itu berapa liter, Fabian? Coba lihat isinya. Wah. Oh, kehidupan. Isinya snack semua ya. Sama kayak aku. Gas hujan mu ada? Nah, hujan. Jacket windproof mu ada? Handbreaker. Handbreaker, ya. Nggak tau. Asupan paru-paru. Oksigen ya. Oksigen. Oksigen apaan? Itu minus oksigen. Itu minus-minus terus. Kalau kapiling rokok, kita makan ini aja. Kita makan kuaci. Jadi sama-sama lama kan? Jadi kita nggak nunggunya nggak lama. Kita makan kuaci. Bang Sena lagi tidur terus dikasih itu kayak sakit. Nanti gue narasinya. Bang Sena sakit sebelum merangkat. Aku tak apa-apa? Aku tak apa-apa? Ya, aku tak apa-apa. Aku tak apa-apa. Bagus. Semua orang hidup. Ya, semua orang hidup dan oke. Setidaknya sekarang. Good morning. Oh, pagi. Eh, Kak. Di TMB, kami menggunakan jasa operator untuk guide dan transfer bagasi kami. Jadi kami diperbolehkan menitipkan barang dengan berat sekitar 12 kg lah tiap harinya. Sehingga beban yang kami bawa di trek lebih ringan. Sebagai perbandingan, kalau mendaki di gunung Indonesia, berat rata-rata per hari yang saya bawa itu sekitar 17-18 kg. Kalau sekarang mungkin bisa di 9 kg. 10-11 kg lah sama air dan kamera. Ya, lebih ringan daripada biasanya, namun masih lebih berat daripada pas di Nepal. Nah, yang saya khawatirkan sekarang adalah tas besar saya yang akan dititip nggak boleh lebih dari 12 kg. Kalau lebih, sisanya bakal saya bawa sendiri di trek. Duh, ini lagi dicoba timang lagi nih. Ya, selamat pagi teman-teman. Di hari pertama pendakian. Hari pertama pendakian, sekarang jam 8 kita mau jalan ke bus dulu, hal ke bus. Dari hal ke bus kita ke meeting point, sekitar 10 menit naik bus. Eh, sekitar 5 menit naik bus. Ketemu guide-nya orang sini. Lalu kita start perjalanan. Hari ini akan menjadi perjalanan paling gampang katanya. Ya, semoga saja. Oke, Tobi sekolahan. Iya. Teman-teman kita berangkat dari Airbnb ke halte bus dulu buat cari bus ke arah titik temu sama guide-nya. Aduh, ini emang berat sih depan belakang. Aduh, wow. Wow. Bupati Tangerang. Bapak jalan buangnya presiden oang. Bapak jalan buangnya presiden oang. Bapak jalan buangnya presiden oang. Bapak jalan buangnya dua orang. Setelah sampai di meeting point, pas ditimbang ulang, eh, tas bangsinnya juga makin berat, nggak tahu kenapa. Aduh, temannya gue. Tapi untung, walaupun tas kita lebih dari 12 kilo, boleh aja dititip. Nah, kita cuma bawa tas segede ini nih. Lihat. Lihat coba. Kesel banget nggak ngeliatnya. Di sini, tiap pagi kami akan diberikan satu kantung bekal makan siang dan kacang-kacangan. Wih, kok enak banget? Apa hiking di Tour de Mont Blanc semuanya kayak gini? Nggak. Tenang, nanti saya jelaskan di perjalanan. Nah, yang di samping stand ini namanya Julian. Guide yang akan mendaki bareng kami selama 10 hari ke depan. Julian sudah sangat fasih di TMB ini. Tapi, ini pertama kalinya bawa tim dari Indonesia. Mohon bantuannya ya, Mas Julian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita mulai perjalanan pagi hari ini jam 9.20. Selamat menikmati. Bang, gimana bang? Track 2 jam pertama. Selamat pagi kawan-kawan. Kurang lebih kita sudah naik sekitar 300 sampai 400 meter. Sekarang sudah sekitar 2 jam jalan ya, For? Iya, 2 jam jalan. 2 jam jalan. Not bad. Masih kayak trekking Indonesia kayak di Ungaran gitu. Banyak minus. Jalannya masih oke. Ya, tapi memang sebenarnya kita tuh harusnya lewat jalur yang reguler ya, yang agak landai. Iya, sebenarnya ada jalur yang landai. Tapi kayaknya si Julian mengarahin kita buat naik salah satu summit di dekat sini, kayak gunung kecilnya gitu. Dia melihat lu, oh ini bisa nih diajak summit dulu nih hari pertama nih. Enggak, lihat kekuatannya Forky jadi sulit untuk mengatakan. Straight ke atas. Kita akan mutar-mutar hari ini. Asalnya tuh sekarang tuh ditaksir menjadi hari paling mudah. Malah langsung diajak Sami. Harusnya hari ini ada hari yang mudah, cuma kita kayaknya naik ke bukit lah ya. Bukit sekitar 1000 mdbl. Ya, just enjoy. Just enjoy the drive. Aman ya? Aman. Kasi Allah aman. Selamat menikmati.